Bicara soal Ramadan ini memang sangat identik dengan yang namanya mudik. Salah satu yang ditunggu ya. Betul sekali. Dan sekarang memang sangat banyak sekali instansi yang menyediakan layanan program mudik gratis. Meski masih awal bulan Ramadan, tapi tiket mudik gratis sudah banyak sekali sebuah harga. Dibuk-buk banyak orang gitu ya. Karena lumayan banget buat menghemat pengeluaran. Dan misalnya untuk mengantisipasi kemacetan di masa mudik tahun ini, badan pengatur jalan tol juga akan memperlakukan sistem satu arah di jalan tol Cikampek hingga Brebes selama tiga hari mulai dari 31 Mei 2019. Antrian panjang puluhan warga Jakarta nampak mengular di kantor suku dinas perhubungan Jakarta Barat pada selasa siang. Mereka rela berdesak-desakan demi mendapatkan tiket mudik gratis yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warga mengaku program mudik gratis ini sangat membantu menghemat ongkos mudik. Untuk mendapatkan tiket mudik gratis, syarat yang dibutuhkan hanyalah mempunyai KTP elektronik dan kartu keluarga. Satu kartu keluarga bisa mendapatkan empat tiket mudik sesuai kota tujuan yang dipilih. Pendaptaran mudik gratis dengan 10 kota tujuan ini dibuka di kantor suku dinas perhubungan di lima kota wilayah DKI Jakarta hingga 17 Mei mendatang. Selasa siang, ratusan warga Surabaya serbu pendaftaran mudik gratis armada bus yang disiapkan oleh BUMN Jasara Harja Surabaya. Dalam mudik gratis ini, pihak BUMN menyediakan 2.000 tempat duduk pada 50 armada bus dengan 18 kota tujuan di empat provinsi di Pulau Jawa. Satu keluarga mendapatkan maksimal empat tiket gratis. Program mudik gratis sendiri masih menjadi prima dona bagi warga Surabaya. Selain karena aman dan nyaman, mudik gratis ini juga dianggap sangat menghemat pengeluaran lebaran. Kalau masalah gratis apa? Anu-anunya itu nomor dua. Yang penting nyaman dan aman. Nyaman, aman itu lho saya. Kalau mau minum enak, mau makan enak, mau punya bibir ini namanya. Semangatnya yang ini kan dalam bahwa mudik gratis yaitu memindahkan resiko kecelakaan dari kendaraan luar dua-dua dan dialihkan ke kendaraan angkutan masal dalam hal ini adalah angkutan umum. Tahun ini ada 104 BUMN tergabung dalam program mudik bersama yang menargetkan keberangkatan mudik gratis bagi lebih dari 250 ribu pemudik. PT. Jasara Harja Persero ditunjuk kementerian sebagai ketua satuan petugas atau satgas yang akan menkoordinir seluruh mudik gratis bersama BUMN. Armada yang digunakan adalah bus, kapal, kereta api, serta pesawat. Sementara itu, guna meminimalisir kemacetan, pada masa mudik 2019, badan pengatur jalan tol BPJT akan memindahkan gerbang tol Cikarang Utama ke gerbang tol Cikampek Utama dan gerbang tol Sadang. Pemindahan gerbang tol ini juga akan berpengaruh pada perubahan tarif tol karena adanya penambahan jarak. Namun belum dipastikan berapa tarif baru yang akan ditetapkan pemerintah sebab sistem regulasi masih dalam pembahasan. Untuk mengurai kemacetan pada masa mudik, BPJT juga akan menerapkan sistem satu arah di jalan tol Cikampek km 29 hingga Brebes selama 3 hari mulai 31 Mei 2019 selama 24 jam. Tim Diputan, Transmedia. Tim Diputan